Kembali lagi bersama saya di video kali ini dan juga di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dimana kali ini saya ingin membahas mengenai Pasukan Lampor Nyirorokidul yang datang untuk membantu Ratu Adil Dimana banyak sekali leluhur-leluhur di Nusantara Bahkan penguasa-penguasa yang ada di alam Gaib Semuanya ikut campur tangan, ikut turun terjun di lapangan Untuk membantu Ratu Adil dalam menyelesaikan pembangunan Istana Langit Dimana saat-saat ini ternyata Sang Ratu Adil sudah hadir di Nusantara Hanya saja Ratu Adil masih menjalankan tugasnya sebagai manusia biasa, raganya Dan jiwa Sang Ratu Adil masih melakukan suatu kegiatan luar biasa untuk membangun Istana Langit Dimana Istana Langit ini nanti akan dipersiapkan untuk Sang Ratu Adil Ketika terjadi bencana yang akan melanda Nusantara ini Yang diprediksi oleh Jayabaya akan terjadi di tahun 2024 sampai 2025 Antara tahun-tahun itu akan terjadi kiamat di Nusantara Dan Ratu Adil akan muksa ke alam Gaib Ratu Adil pun sudah dipersiapkan Istana yang megah luar biasa Dan saat-saat ini Istana Ratu Adil ternyata sedang dibangun Dimana pembangunan Istana Ratu Adil dimandori oleh Sabdo Palon Noyo Genggong Sebagai pamomong Sang Ratu Adil Dan banyak sekali Raja-Raja dan Ratu-Ratu bahkan Leluhur-leluhur Nusantara yang ikut campur dalam pembangunan Istana Ratu Adil Mereka semua ikhlas turus hati kepada Ratu Adil Tidak meminta apapun dari Ratu Adil Dan salah satu penguasa alam Gaib yang ikut terjun di lapangan membantu Ratu Adil Adalah Nyi Roro Kidul Atau Ratu Pantai Selatan Dimana Nyi Roro Kidul terjunkan pasukan-pasukannya Dalam bimbingan dalam perintah dari Sabdo Palon Noyo Genggong Sedangkan Nyi Roro Kidul sendiri ikut mengawasi pasukan-pasukan dia Dan ikut memberikan arahan kepada pasukan-pasukannya di alam Gaib Supaya apa Istana Ratu Adil akan jadi dan luar biasa megahnya Dan Nyi Roro Kidul pun terjun sendiri untuk membantu keamanan dan kejayaan Sang Ratu Adil Nyi Roro Kidul sendiri sangat ternyuh dengan kehadiran sosok Ratu Adil Sosok manusia pilihan Tuhan Manusia pilihan ilahi Yang kembali lagi nampak di muka bumi ini Dengan tujuan hidup yang mulia Dan manusia itu akan menjadi manusia pinunjul Manusia yang akan menonjol saat zaman itu Karena dia Sang Ratu Adil menjadi tokoh utama di zaman ini Dan Nyi Roro Kidul pun sangat ternyuh Dan Nyi Roro Kidul pun sangat sampai-sampai dia Memberikan suatu pandangan istimewa kepada Ratu Adil Sungguh beruntungnya Ratu Adil bisa mendapat bias kasih sayang Bias cinta kasih dari Nyi Roro Kidul Dimana Nyi Roro Kidul ini terkenal sebagai sosok yang bijaksana Sosok yang luar biasa Bahkan Nyi Roro Kidul ini dikenal sebagai Ibu dari Raja-Raja Tanah Jawa Ibunya Raja-Raja Tanah Jawa Itu adalah nama lain dari Nyi Roro Kidul Atau sosok yang terkenal dari Nyi Roro Kidul Dan Nyi Roro Kidul pun sangat akrab dipanggil sebagai Ibu Nda Ratu Nyi Roro Kidul pun serahkan pasukan lampornya Kepada Sabdo Palo Noyo Genggong Dan Nyi Roro Kidul membantu Sang Ratu Adil Sampai Sang Ratu Adil Sampai kembali kepada kejayaannya Itu kilasan informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa berikan pendapat kamu di kolom komentar Mengenai Nyi Roro Kidul Ratu Adil Sabdo Palon dan Lampor Tentu juga mengenai saya dan video ini Terima kasih saya ucapkan Sudah tonton video ini sampai habis